Halo sahabat semua, selamat datang di channel Movie Room bersama saya Pakcik yang akan menceritakan jalan cerita dari sebuah film Gimana nih kabarnya di tengah musim ujian kayak gini nih yang kadang-kadang bikin kita mager seharian Oh iya by the way hari ini saya sudah rangkum jalan cerita dari film Resident Evil Welcome to Raccoon City yang katanya adalah film merebut dari Resident Evil versi sebelumnya Film ini juga akan mengikuti cerita yang hampir mirip dengan versi game Nah sebelum dimulai saya ingatkan dulu kalau seturu konten ini mengandung full spoiler Dan inilah dia filmnya Adegan diawali dengan tokoh Claire dan kakaknya yang bernama Chris yang masih kecil hidup di pantai asuhan di kota Raccoon City Yang saat itu sedang diekspansi oleh perusahaan farmasi terbesar di dunia bernama Umbrella Corporation Suatu malam Claire dan Chris kecil didatangi oleh seseorang bernama Lisa Traverse yang merupakan subjek penelitian dari Umbrella Claire yang kepo menghampiri Lisa akan tetapi dia dipergoki oleh dokter yang bernama William Birkin Claire pun kembali ke kamar tidur dan terbangun dari mimpinya lalu adegan berpindah ke tanggal 30 September 1998 Yang mana saat ini Claire kembali ke kota Raccoon City untuk berjumpa dengan kakaknya yang sudah terpisah selama 5 tahun Karena diketahui pada film ini 5 tahun yang lalu Claire sudah melarikan diri dari Raccoon City Milik abang-abang yang juga membawa gugup Di sepanjang perjalanan mereka ngobrol santuy mengenai kota Raccoon City yang sekarang sudah menjadi kota mati Namun karena keasikan ngobrol si abang supir malah menabrak seseorang yang lagi menyeberang jalan Lalu mereka pun segera memberiksa tubuh wanita itu Namun karena panik sampai-sampai berdebat mereka jadi gak sadar kalau wanita itu bangkit lagi dan pergi ke hutan Dan juga darahnya dijilati oleh anjing si abang supir Gak mau kelaman mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Raccoon City Dan di sisi lain kita juga akan diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Leon S. Kennedy Yang merupakan anggota baru dari kepolisian RPD kota Raccoon City Kehidupannya dijelani menonton bekerja mabuk dan rebahan Sampai-sampai dia selalu dibuli oleh anggota stars yang bernama Jill Valentine, Whisker, dan Richard Di tengah caandaan mereka terlihat dua orang polisi datang untuk pesan makanan Dan buru-buru pergi karena mendapatkan perintah menyelidiki penemuan mayat di sebuah tempat bernama Wastu Spencer Mereka semua pun bubar menuju kantor Namun si Leon masih diajak ngobrol sama mbak-mbak pemilik kafe Dia melihat mata si mbak keluar darah tapi si mbak mengatakan mungkin hanya sakit biasa Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh burung yang bersimbar darah menabrak kafe Di saat yang sama pula si Claire juga sudah sampai di rumahnya dan pamitan sama abang supir Si abang supir segera pergi namun dia melihat anjingnya yang menjadi aneh Dan Claire pun segera menuju pintu rumah lalu dia melihat tetangganya yang juga nampak begitu aneh Lalu karena rumahnya terkunci si Claire masuk secara paksa dan bertemu dengan abangnya yang bernama Chris Melihat kedatangan adiknya si abang Chris kaget karena si adiknya sudah lama tidak pulang ke Rekton City Sehingga membuat Chris harus hidup bersama dengan dokter William Birkin sampai dewasa Kedatangan Claire tentu saja ingin menemui abangnya dan memberitahukan bahwa ada yang salah dengan kota Rekton City Dia pun menunjukkan rekaman video seseorang bernama Ben Bartolucci Yang menerangkan bahwa eksperimen perusahaan Umbrella telah mencemari lingkungan kota Rekton City Umbrella juga menghancurkan kota ini dan pergi ke kota baru untuk memulai eksperimennya Claire berusaha mengingatkan tapi Chris malah menuduh macam-macam ke Claire Dan dia pun segera pergi bekerja meningkatkan Claire di rumah Chris memiliki pekerjaan sebagai pasukan keamanan star bersama dengan Jill Wesker dan Richard Lalu adegan berpindah ke dokter William Birkin bersama keluarganya Pada malam yang sama ini anak dokter William Birkin yang bernama Sherry kebangun dari mimpi buruknya Lalu tiba-tiba tanda bahaya berbunyi dan suara pengumuman yang menyuruh warga kota tetap tinggal di rumah Tapi si William yang tahu kalau kota ini dalam bahaya langsung pergi membawa anak dan istrinya menuju sebuah tempat eksperimennya Di sisi berbeda si Claire juga mendengar sirinnya itu Lalu tiba-tiba seorang ibu tetangga Claire sudah di depan rumah dan terlihat semakin aneh Dia juga melihat anak tetangga itu sudah ada di dalam rumahnya Lalu seketika itu si ibu berubah menjadi zombie yang menyerang Claire dan untungnya Claire masih bisa selamat Lalu pergi menggunakan motor abang Chris Di saat yang sama pula pihak kepolisian juga mendengar sirinnya itu Pak Kapolsek meminta tim Alpa yang terdiri dari Chris, Jill Wesker dan Richard Untuk pergi mencari dua orang polisi yang tanpa kabar saat menyedidiki penemuan mayat di Wastu Spencer Di tengah pembicaraan itu si Wesker nampak mencurigakan Dia mendapatkan pesan dari seseorang misterius di pagernya untuk membuka locker yang ternyata berisi sebuah pager rahasia Yang mengatakan bahwa kota Recon City akan segera dihancurkan Dia pun merahasiakan hal ini dari kepolisian lalu pergi bersama tim Alpa menggunakan helikopter ke hutan Wastu Spencer Sesampai di sana mereka tidak menemukan dua orang polisi yang dicari Lalu tiba-tiba datang burung gagang yang terlihat aneh kemudian ditembak oleh Jill Karena gak mau kelamaan mereka pun segera mengikuti jejak kepolisian sampai tibalah di rumah tua di sana Kemudian mereka berpencar mencari polisi yang hilang Adegan kembali ke Claire yang dalam perjalanan berpapasan dengan mobil dokter William Sontak si dokter kaget ngeliat Claire yang sudah ada di kota Kemudian dokter William melanjutkan perjalanannya Di tengah kota itu Claire juga melihat keanehan yang semakin nyata Warga kota terlihat seperti diserang penyakit aneh Dia juga melihat abang truck yang terinfeksi sehingga gak konsen ngetirin trucknya Sampai-sampai nabrak kantor polisi yang ngagetin Leon lagi asik dengerin lagu 80an Untungnya zombie abang truck ditembak mati oleh Bapak Kavolsek yang bikin Leon heran bukan main Pak Kavolsek meminta Leon mengambil alih kantor polisi sedangkan Pak Kavolsek mau kabur melarikan diri Si Leon pun mengiakkan meski dengan penuh tanda tanya Karena Leon tidak tahu sama sekali dengan apa yang terjadi di kota Ragon City Lalu saat Leon menutup gerbang kantor Yang melihat warga kota yang sudah berubah menjadi zombie setengah sadar berusaha masuk ke kantor polisi Di saat yang sama Pak Kavolsek yang sudah di jalan kabur Tiba-tiba dihadang oleh militer Umbrella yang menembaki para penyintas yang mencoba kabur dari kota Ragon City Akhirnya si Kavolsek kembali ke kantornya akan tetapi setiba di sana Dia harus diserang oleh anjing abang truck yang juga sudah menjadi zombie Alhamdulillah si Bapak Kavolsek kebetulan bisa selamat karena diselamatkan oleh Claire yang juga sudah di kantor polisi mencari abangnya Yang ternyata si abang gak ada di kantor polisi karena sedang menjalankan misi bersama tim Alpha Leon juga melihat kedatangan Pak Kavolsek dan Claire lalu kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kota ini Pak Kavolsek mengatakan bahwa kota ini sudah ditutup aksesnya untuk keluar Sehingga mereka harus kabur menggunakan helikopter yang dipakai oleh tim Alpha Lalu adegan kembali ke tim Alpha yang sudah berpencah di dalam rumah untuk mencari dua orang polisi yang hilang Jill dan Wesker menelusuri tempat itu begitu pula dengan Chris dan Richard Namun nasib sial si Chris dan Richard mendapati polisi yang mereka cari lagi disantap oleh zombie Richard pergi ke atas mencari satu orang polisi lainnya sedangkan Chris menenangkan polisi yang terluka Namun naas mereka berdua harus kembali diserang zombie-zombie yang sudah memenuhi rumah ini Richard mencoba menembaki tapi zombienya gak mati-mati Ya iyalah karena mereka gak tahu kelemahan zombie-zombie itu bahwasannya ada di bagian kepala Akhirnya Richard harus tewas menjadi makan malam para zombie Sementara itu Chris masih kewalahan menghadapi zombie-zombie ini Lalu di sisi berbeda pilot helikopter mereka juga diserang oleh zombie Sedangkan Jill dan Wesker masih tetap aman sampai akhirnya mereka menemukan sebuah piano Kemudian Wesker membuka pager lalu mencoba memecahkan sandi rahasia yang ada pada piano Dan terbukalah sebuah pintu rahasia Akan tetapi tiba-tiba pilot helikopter mereka yang sudah jadi zombie menabrak rumah itu Untungnya si Wesker masih bisa selamat karena ditarik oleh Jill Mereka kaget melihat pintu rahasia yang sudah terbuka Lalu Wesker menceritakan yang sebenarnya bahwa dia telah diberikan misi rahasia oleh seseorang Setelah Umbrella memindahkan proyeknya keluar kota Reckon City Wesker pun diminta oleh seseorang itu untuk mengambil sesuatu di ujung pintu rahasia ini Jill pun memohon agar Wesker tidak pergi Lalu tiba-tiba si Wesker mengarahkan senjata ke Jill Dan ternyata dia menembak zombie pilot yang sudah ada di belakang Jill Karena gak mau kelamaan dan waktu akan segera habis Wesker meninggalkan Jill dari sana menelusuri lorong gelap ini Di sisi lain di tengah gelapnya rumah ini si Chris masih hidup Dan harus berhadapan dengan zombie yang sudah mendekatinya Dia menghidupkan pemantik api tetapi kembali mati Dan zombie mulai mendekat lalu menghilang lagi Dan tiba-tiba zombie itu sudah ada di sampingnya Namun Jill datang tepat waktu menyelamatkan Chris Akhirnya Jill menceritakan niat busuk dari Wesker Kemudian mereka berdua pun mencari Wesker menelusuri pintu rahasia itu Sementara di sisi lain Claire dan Leon beserta bapak Kapolsek Mempersiapkan persenjataan untuk pergi Lalu Leon dan Claire mendengar seseorang memanggilnya dari sel tahanan Yang ternyata itu adalah Ben Bartolucci teman dari Claire Ternyata si Ben ini sudah di penjara untuk membungkam rahasia Dari kota Recon City dan proyek Umbrella Di dalam tahanan ini si Ben bersama seseorang juga yang sudah terinfeksi Kemudian dia meminta dibebaskan dari sel tahanan Dan akan tetapi si Leon yang kelamaan membuka kunci Membuat Ben malah digigit zombie Claire pun datang melihat ternyata si Ben yang selama ini dicari ada di penjara Singkat cerita mereka pun segera pergi dari kantor polisi Akan tetapi di depan gerbang sungumpulan warga yang sudah jadi zombie Berhasil menerobos masuk Alhasil mereka kabur dikejar oleh zombie yang sudah masuk itu Sampai akhirnya Pak Kapolsek membawa Leon dan Claire ke pantai asuhan yang bikin Claire kaget Ternyata di pantai asuhan ini terdapat jalan rahasia Menuju sebuah tempat dimana mereka bisa melarikan diri dengan aman Lalu tiba-tiba Leon bertemu dengan Lisa Traverse Yang menyuruh mereka diam karena di atas ada makhluk berbahaya yang sedang mengintai mereka Claire pun menghampirinya tapi si Lisa sudah hilang Lalu Pak Kapolsek yang ada di belakang diculik oleh tentakel monster Claire dan Leon melihat jalanan Kapolsek tewas mengenaskan Dan ternyata di atas sudah ada zombie yang seperti monster atau kita sebut zombie leakers Mereka pun berlari dari kejaran lincah zombie leakers itu Lalu si Lisa Traverse pun datang menyerang zombie leakers Namun si Claire dan Leon yang sok hanya diam saja Sampai akhirnya Lisa berhasil membunuh zombie leakers Kemudian Lisa menunjukkan pintu rahasia menuju sebuah ruangan bawah tanam melalui lift Lalu Claire dan Leon menemukan ruangan rahasia tempat eksperimen dokter William dulu saat masih di pantai asuhan Yang mana Lisa Traverse adalah subjek penelitian Umbrella Leon pun bertanya-tanya dengan ini semua Karena dia benar-benar tidak tahu sama sekali mengenai kota Raccoon City dan apa yang dilakukan Umbrella Lebih lanjur si Claire juga menjelaskan bahwa dia sempat menjadi bahan percobaan Sampai akhirnya dia bisa kabur dari pantai asuhan 5 tahun lalu Singkat cerita mereka pun pergi mencari abangnya Claire yang saat ini sedang bersama Jill di hutan Wastu Spencer Di saat yang sama dokter William dan keluarganya berada di tempat eksperimennya di kawasan hutan Wastu Spencer Namun saat itu juga si Wesker telah datang memergoki dokter William dan keluarganya disana Kedatangan Wesker adalah untuk mengambil kotak yang berisi sampel T-Virus dan G-Virus dari dokter William Lalu karena si dokter gak mau nyerahkan akhirnya adu tembak pun terjadi yang membuat dokter William sekarat Gak memati duluan si dokter minta ke istrinya untuk mengambil botol bersih G-Virus yang disuntikan ke tubuh dokter William Wesker melihat ini dan mencoba melarangnya tapi si istri dokter William malah menundongkan senjata ke arahnya Yang membuat Wesker spontan nembak kepala istri dokter William Anaknya yang bersembunyi ketakutan didapati oleh Wesker Akan tetapi si Jill dan Chris sudah datang disana dan menembak mati Wesker Melihat ini semua Chris yang merupakan anak angkat dari dokter William menjadi kaget Bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Claire selama ini adalah kenyataan sebenarnya Akhirnya mereka keluar dari sana membawa anak dokter William namun si dokter William sudah berubah menjadi monster Jill dan anak dokter bersembunyi sedangkan Chris menghadapi dokter William dengan kewalahan Lalu untungnya Claire dan Lion datang tepat waktu menembak dokter William tepat di kepalanya Dengan cepat mereka pun berlari keluar dari sana masuk ke dalam kereta api Di sisi lain pagi ini kota Recon City dimusnahkan oleh Umbrella Sementara itu zombie dokter William kembali menguasai tubuhnya si dokter Kemudian di tengah ledakan ini zombie dokter William juga sudah berada di kereta api Claire menikam zombie dokter William sedangkan Chris terus menembaki Namun serangan itu cuma bikin monsternya jadi geli-geli aja Lalu datanglah si Lion Buck pahlawan kesiangan membawa basoka yang ditemukan di gerbong kereta Karena sudah kepepet akhirnya Lion menembakkan basoka ke arah zombie dokter William Bersamaan dengan itu kota Recon City sudah porak-poranda karena ledakan dahsyat oleh Umbrella Akhirnya mereka semua bisa selamat beserta putri dokter William yang bernama Sherry Dan film pun berakhir Oke itu deh sahabat semua orang kemenjalan cerita dari Resident Evil Welcome to Recon City Nah pada kredit titel kita akan diperlihatkan oleh Wes Gors yang hidup kembali Yang ternyata dia sudah disuntikan virus oleh seseorang yang bernama Adawo Seperti apa kelanjutannya? Entahlah semoga saja ada sequel terbaru dari film ini di tahun depannya Akhir kata jika saya ada salah dan keliru dalam membahas film ini Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun Tetap sehat dan tetap semangat Terima kasih sudah mendukung channel ini dan sampai jumpa di next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh